Pada hal sedang cedera parah, begini alasan PBSI tetap memberangkatkan Apriyani Rahayu ke Uber Cup 2024. Seperti diketahui, Kabib Bin Pres PBSI Ricky Subakja berharap Apriyani Rahayu tetap dalam kondisi terbaik menuju Uber Cup 2024. Saat ini, namanya masuk dalam susunan pemain yang diberangkatkan. Diketahui, Apriyani masuk dalam daftar nama 10 pemain putri yang dipilih PBSI untuk tampil di kejuaraan beregu putri Uber Cup di Chengdu, China, mulai tanggal 27 April hingga tanggal 5 Mei mendatang. Apriyani Rahayu sendiri menjadi sorotan karena sebelumnya ia dan Fadia menarik diri dari keikut sertaan di Badminton Asia Championship yang berakhir tanggal 14 April lalu. Saat itu Apri harus mengikuti program pemulihan cedera yang dialaminya. Sampai dengan saat ini, memang sudah, ya kemarin di Badminton Asia Championship BAC kami juga sudah diskusi dengan pelatih tentang kesiapannya di sana. Saya rasa poin pentinglah untuk bisa bagaimana Apri bisa diturunkan di Uber Cup, kata Kabib Bin Pres PBSI Ricky Subakja saat ditemui pewarta di pelatnas PBSI, Cipayung. Diketahui, Ricky juga enggan berspekulasi soal siapa yang akan menjadi pasangan Fadia di nomor ganda putri untuk Uber Cup 2024, andai kata Apri tak bisa diturunkan. Belum? Lihat kondisi Apri kalau lihat Drawing atau Group kan sudah ada. Tapi nanti kami lihat situasi di sana semoga pemain semua baik Thomas maupun Uber dalam kondisi baik sehingga harapan kita sesuai rencana, ujarnya. Siapa nanti yang akan diturunkan tentu kalau hal-hal seperti tadi kan mengganggu ke bawahnya. Jadi harus betul-betul yang penting para pemain Uber dan Thomas ini kondisinya tetap terjaga, lanjutnya. Perayu Medali Olimpiade Atlanta 1996 itu juga menegaskan hal senada untuk ganda putra. Termasuk ganda juga, sama, sebab kalau tim event ini kalau ranking 1 enggak main, rankingnya 2 naik, jadi lihat kondisinya nanti seperti apa. Tapi harapan saya siapapun yang diturunkan harus siap baik Uber maupun Thomas Cup, tutur Ricky. Terima kasih telah menonton!